Selamat menikmati yang lolos PIMNAS bertemu dengan Bupati Kota Waringin Timur, Halikinor. Mereka didampingi dosen pembimbing serta rektor umsah. Kelompok mahasiswa ini menilai banyak warga menganggap remeh bahaya bencana kabut asap, sehingga mereka merasa perlu memberikan edukasi kepada anak usia dini yang merupakan kelompok rentan terhadap bahaya kabut asap. Dalam ajang PIMNAS ke-37 ini, para mahasiswa mengusung proposal berjudul Edukasi Mitigasi Bencana Kabut Asap dengan Metode Bakisah untuk menumbuhkan kesadaran bencana bagi anak usia dini di TK Diniyatul Hidayah Sampit. Dari seluruh mahasiswa yang mengikuti ajang PIMNAS, mahasiswa Sampit ini menjadi salah satu kelompok yang berhasil lolos. Mereka juga membuat sebuah buku untuk anak usia dini tentang bahaya kabut asap. Program yang kami laksanakan merupakan program edukasi mitigasi bencana kabut asap di TK Diniyatul Hidayah Sampit untuk bisa menumbuhkan disaster awareness mereka. Nah, di sini kami memberikan edukasi ini dengan menggunakan sastralisan yang telah menjadi warisan turun-temurun di daerah kita, yaitu Bakisah. Nah, Bakisah ini sendiri kalau diartikan secara bahasa Indonesia, artinya adalah bercerita. Di sini kami mengangkat metode bercerita ini untuk bisa memberikan nilai-nilai kehidupan begitu bagaimana caranya untuk bisa menanggulangi bencana kabut asap, bagaimana caranya untuk bisa hidup sehat ketika bencana kabut asap terjadi, begitu dengan metode bakisah ini yang dipadupadankan dengan media-media yang menarik seperti boneka tangan, kemudian juga kami menggunakan pepak bu, dan juga kami menggunakan metode-metode yang kami kolaborasikan begitu dengan metode bakisah ini, seperti kami melakukan kegiatan sosiodrama, begitu, ataupun karya wisata ke pemandang kebakaran. PIMNAS merupakan agenda Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Tahun ini, PIMNAS akan digelar di Kampus Universitas Air Langga Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2024 mendatang. Dalam kompetisi itu, peserta akan memaparkan seluruh kegiatan yang telah disusun dalam proposal yang diajukan. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin, melaporkan.